Paguyupan Keluarga Besar Ngada Jakarta PKBN dan Kantor Penghubung Provinsi NTT kembali menggelar Festival Reba atau Pesta Adat dan Ritus Keagamaan Masyarakat Ngada di Anjungan NTT, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Laporan Furanda Garus. Tahun ini merupakan tahun ke-9 penyelenggaran acara Festival Reba Ngada di Taman Mini Indonesia Indah. Festival Reba merupakan perayaan upacara syukur atas penyelenggaraan dewa menurut kepercayaan masyarakat Ngada, yaitu kepercayaan terhadap wujud tertinggi oleh masyarakat Ngada yang sudah dilakukan sejak ribuan tahun sila. Pada RRI dalam wawancara Florata Pagi, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dr. Randuj Yosef Anaisoy M.E. mengatakan seharusnya perayaan Reba wajib dilakukan di kampung adat masing-masing, yaitu di Ngada. Namun di luar prosesi sakral adatnya bisa dilakukan di mana saja. Kegiatan dibuka dengan misain kulturasi Reba, yakni ritual yang dilakukan oleh masyarakat Ngada yang berisikan nyanyian, tarian jai, serta doa-doa. Terdapat tiga tahap dalam perayaan Reba, yakni pertama Kobe D.K. Tahap pertama ini juga kerap disebut sebagai peristia warga Ngada, kembali ke rumah Induk. Lalu tahap kedua adalah Kobe Doi. Tahap kedua ini ditandai dengan pengangkatan ubi atau uwi tinggi-tinggi. Dan terakhir tahap ketiga adalah Kobe Sui, yang memiliki arti perkawinan. Pada tahap ini nilai-nilai kehidupan dan kebijaksanaan seolah sedang ditancapkan kepada seluruh warga Ngada sehingga bisa bersatu padu. Reba ini, apapun namanya, yang di NTT ini banyak yang dimiliki, ini merupakan suatu ekspresi budaya tradisional. Kita harus bisa memperprodukkan ke seluruh dunia. Mengapa? Karena di dalam pariwisata itu ada atraksi pertahunan seolah itu, masyarakat Ngada yang ada di Jagodetabek melakukan itu, saya menambut baik dan kemudian saya menghadiri. Kita bagaimana memasarkan Nusra Tenggara Timur ke berbagai negara atau berbagai daerah melalui budaya. Bagi masyarakat Ngada, perayaan ini menjadi momentum untuk mengenang dan menghormati para leluhur, sekaligus menjadi kesempatan pemenungan akan nilai-nilai luhur yang diwariskan pendahulu kepada generasi mendatang. Selain dimerayakan dengan tarian JAI, yaitu tarian adat masyarakat Ngada yang kini populer di kalangan masyarakat NTT, perayaan rebah juga dipenuhi dengan berbagai macam patadela atau petuanan bijaksang leluhur, atau lesedepeda pawe, atau penyampaian pesan kebijaksanaan hidup. Banyak sekali ekspresi budaya tradisional kita merupakan kain intelektual yang bersifat komunal. Dengan demikian, maka kain intelektual komunal harus kita bisa gali dan kemudian kita bisa manfaatkan dalam kepentingan untuk kepentingan masyarakat. Maka saya selalu mengatakan bahwa pemerintah daerah harus mendaftarkan kain intelektual komunal, kementerian hukum dan haam, supaya orang luar tidak mengklaim beso-beso bahwa itu milik mereka. Perayaan rebah juga merupakan salah satu upaya mempromosikan keanekaragaman budaya dan tradisi yang dimiliki bangsa Indonesia, termasuk upaya mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Ngada untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Dirinya mengapresiasi diaspora yang ada di luar wilayah karena selalu mempopularkan budaya tradisional di Nusa Tenggara Timur. Dirinya berharap makin banyak masyarakat luas yang mengenal budaya Nusa Tenggara Timur melalui kekayaan budaya yang dimiliki. RRIND Feranda Garus melaporkan.